Kita pakai lokal 2019 ya? Iya Baru beralih ke pisau pabrikan Alasannya apa mas? Alasannya ini Alasannya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teretan Bonodomba Dimanapun anda berada Malam ini Kami berkunjung ke rumah Saudara Dari Juleha Jember Kebetulan beliau adalah kolektor Dari Golok dan pisau sembelih Luar biasa Nanti kita akan bertanya-tanya Kepada beliau Tentang seputar Golok dan pisau Yang Mungkin bagi Di sebagian orang itu Pisau dan golok itu hanya sekedar Sebuah jenis dan macamnya itu mungkin Sebagian orang itu hanya Tahunya beberapa Ternyata Ternyata Dari sekian banyak pisau itu banyak jenisnya Banyak macamnya Dan juga Kegunaannya mungkin ya Ukuran termasuk ukuran Nah Oleh sebab itu Tonton terus Jangan kemana-mana Perkenalkan Malam ini Sahabat kita Dari Juleha Jember Mas Abdillah 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 Heidi Panggilannya Mas Heidi Beliau ini Salah satu Anggota Juleha Jember Mungkin di Kemarin di Channelnya Pondok Domba Sudah Muncul Hari ini Kami Tim Pondok Domba Berkesempatan Berkunjung ke rumah beliau Dan ingin Berdiskusi tentang Seputar golok Dan pisau Nah Bagaimana Perjalanan Pengalaman beliau Mengenal Golok Mengenal Pertama kali Nyembele Apa Kesan Dan segala macamnya Nanti tetap Ikuti Sampai Tonton Sampai habis Diskusi kita Pada malam hari ini Mas Heidi Kalau boleh Cerita Mulai kapan Pengalaman pertama Nyembele Mas Nyembele ya Pengalamannya Mas Heidi Tahun berapa Kalau masih ingat Pokoknya Lagi saran Empat tahun Yang lalu Empat tahun Tahun yang lalu 2017 2016 2016 2016 2016 Ketika saya Membantu Salah satu yayasan Di kota Jember Oh gitu Mungkin ada yang tahu STDI Imam Shafi Oh Di sana Awal mulanya itu Saya Nyembel Bukan nyembel ya mas Tapi saya Ngulitin Kamping Domba 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 Awalnya Dari Ngulitin Ada ketertarikan Kepada Domba Itu sendiri Asik Ngulitin Asik Jadi Dari situ Timbul niat Atau keinginan Untuk Nyebelai Jadi Di awali Dari Proses Menguliti Jadi bisa jadi Ilmu Menguliti Itu sebenarnya Sampai sekarang Masih ada Sudah Gak pernah Gak pernah Ada Cuma gak pernah Cuma kalau Kambing Sapi Kawan hari Dari di kantor Yang saya juga Yang ngulitin Waduh Nyebelah juga Nyebelah 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 Jadi Mas Aidi Itu pengalaman Terus Pisau Atau Golok Pertama Yang dimiliki Pisau Pisau Kebetulan Yang pertama Itu Golok Golok Dari Cibatu Ini goloknya Ini produk lokal Mas Produk lokal Dari Jawa Barat Dari Cibatu Danawa Daerahnya Cibatu Jadi belinya Online Ini terbuat Dari Bajas Selap Cuma Ini Sudah Karatan Ini Karena Begini Ternyata Menombak Mas Hidi Ini Salah Satu Kalau Saya Katakan Ya Kolektor Golok Dan Pisau Pabrikan Tapi Nah Ini Pengalaman Ternyata Awal Mula Beliau Punya Bisau Itu Ternyata Bisa Lokal Nah Kalau Boleh Tahu Dulu Harga Belinya Berapa Ini 600 600 Sudah Sampai Sini Belum Belum Terima Dari 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 Penjual Golok Dulu Ya Jadi Ini Awal Mulai Yang Dipakai Untuk Nyeble Malah Ini Buat Kambing Ata Domba Sepanjang Ini Padahal Kalau Sekarang Pisaunya Mende Untuk Kambing Sekitar 16 Mungkin Mungkin Karena Awal Kita Menyemble Karena Merasa Waspas Apa Akhirnya Kalau Tidak Panjang Itu Seperti Itu Golok Mas Ya Awal Golok 600 Ibu Lalu Ada Pisaunya Pisaunya Ini Produk Lokal Asli Gondoso Produknya K31 Insyaallah Kalau Produk K31 Itu Sudah Banyak Yang Kenal Di Indonesia Harga Berapa Dulu Harga 2016 Iya Harga Insyaallah 250 250 Cuma Karena Sudah Lama Memang Tidak Pernah Dirawat Ini Sudah Berkarat Ini Tapi Untuk Kualitas Ketajamannya Mas 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 Meskipun Berkarat Karena Memang Anu Ya Karena Tidak Dirawat Saja Itu Mas Dari Pisau Lokal Ini Berapa Lama Mas Hiddy Milik Sampai Beralih Pisau Pisau Pabrikan Mungkin 2 tahun 3 tahun 2 tahun Setengah Saya Pakai Pakai Lokal 2019 Ya Baru Baru Beralih Ke Pisau Pabrikan Alasannya Alasannya Ini Alasannya Ini Berkarat Saya Paling Gak Bisa Merawat Bilah Yang Terbuat Dari Karbon Kan Ini Karbon Stil Jadi Bahan Karbon Itu Mudah Berkarat Jadi Perawatannya Cukup Susah Kecuali Seperti Sahabat Saya Mas Holid Dari Yang Kemarin Direview Itu Beliau Kalau Belum Asah Gak Tidur Gak Gak Bisa Tidur Jadi Memang Spesialisasinya Tiap Orang Itu Memang Berbeda Kebetulan Mas Ini Kan Itulah Alasannya Beralih Ke pisau Pabrikan Itu Karena Ini Faktor Ini Mudah Berkarat Kalau Tapi Bukan Berarti Produk Lokal Itu Tidak Bisa Tidak Tajam Tapi Tetap Tajam 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 Cuma Setiap Orang Berbeda Kalau Mas Haydi Karena Mungkin Kesibukan Ya Itu Mas Faktor Itu Lagi Mas Karena Tidak Bisa Ibaratnya Kan Kalau Pisau Ini Kalau Yang Sudah Terbiasa Seperti Apa Ya Memang Barang Yang Sangat Berharga Dan Harus Terus Terus Dirawat Tapi Tapi Karena Memang Kesibukan Akhirnya Mas Haydi Berarik Ke Pisau Pabrikan Jadi Sekitar 2018 2019 Baru Belian Mas Baru Tepatnya 2018 18 Yang Mungkin Dari Ini Mas Ya Awal Kalau Yang Pisau Pabrikan Mas Awal Mula Beli Pisau Pabrikan Itu Informasinya Dari Mungkin Mungkin Dari Ini Dari Juliha Oh Gitu Ya Ketika Saya Gabung Juliha Bukan Gabung Dalam Organisasi Resminya Tapi Gabung Di Akun Facebook Dari 2018 Baru Dapat Grup Whatsapp Setelah Jadi Kalau Yang Pisau Pabrikan Mas Berapa Yang Yang Pertama Dibili Yang Pertama Itu Golok Atau Pisau Sebenarnya Kalau Kalau Yang Pabrikan Itu Sebutannya Pisau Atau Golok Pisau Semuanya Pisau Dari Berbagai Ukuran Ada Yang Golok Sepesialisasinya Untuk Tebas Menebang Pohon Itu Ada Tramontina Saya Bukan Bukan Jalur Saya Koleksi Golok Tebas Gitu Karena Kebunyakan Memang Golok Sembele Pisau Sembele Mungkin Retan Bodok Domba Kita Akan Lihat Koleksinya Mas Heidi Terkait Dengan Pisau Sembele Dan Golok Sembele Pabrikan Bisa Dilihat Ya Tadi Saya Sudah Foto Ini Terlihat Terlihat Rumah